Intro Bupati Lampu Tengah Dr. Insinyur Mustafa membagikan insentif kepada 7 ribuan Ketua RT dan 1 ribuan Linmas se-Kabupaten Lampu Tengah di Gedung Sesat Nuo Balak selasa 20 Juni 2017. Mulai tahun ini, insentif untuk Ketua RT naik 5 kali lipat dari 300 ribu rupiah menjadi 1,5 juta rupiah per tahun. Sementara insentif Linmas Rp720 ribu rupiah per tahun. Insentif diberikan secara simbolis kepada koordinator RT, Linmas dan Kakam di Lampu Tengah. Kepala Pemberdayaan Masyarakat Kampung PMK Lampung Tengah Zulfikar Irwan menerangkan pemberian insentif bersumber dari APBD yang diseluruhkan melalui alokasi dana kampung. Selain RT dan Linmas, kenaikan insentif atau gaji juga diberikan kepada Kepala Dusun dari sebelumnya sekitar Rp340 ribu rupiah kini menjadi Rp750 ribu rupiah per bulan, Kakam menjadi Rp2 juta rupiah per bulan, dan Sekretaris Kampung Rp1,3 juta rupiah per bulan. Di tempat yang sama, Mustafa meminta camat tidak mengawal penyaluran dana ADK yang diselurkan setiap kampung. Sementara itu, Bupati Mustafa mengatakan perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan perangkat desa terus ditingkatkan. Diharapkan peningkatan kejahteraan ini diibangi dengan peningkatan kinerja aparatur desa. Mustafa menegaskan, hampir Rp250 miliar anggaran dialokasikan untuk pembangunan kampung. Kampung Pamong ini diberikan menjelang maul barat. Ini dikongsikan supaya mereka bisa menikmati hari raya. Dan kita tahu keamanan ini menjelang bulan Ramadan kan, atau Idul Fitri, ini kan meningkat biasanya. Saya berharap dengan diberikan insentif ini, keamanan semakin diperketat oleh seluruh pamung, terutama para linmas yang ada. Dan mereka akan lebih naikkan insentifnya tiga kali lipat dari yang kemarin. Jadi oleh karenanya dalam rangka kita mengusung tema Lampung Tengah bergerak. Ini untuk apa kita naikkan supaya mereka bisa menggerakkan rakyat di seluruh jajaran lapisan, membawa nama baik Lampung Tengah. Lanjut Mustafa minta seluruh aparatur kampung mulai dari RT, Kadus, Kakam hingga Camat agar bekerja serius. Mengelola dana semaksimal mungkin untuk pembangunan kampung. Jika kampung maju, insya Allah kabupaten akan maju. Melalui dana kampung tersebut, Bupati Ronda ini juga berharap ada peningkatan pemberdayaan masyarakat khususnya di kalangan pemuda. Terlebih, pemerintah telah menganggarkan Rp10 juta untuk pemberdayaan pemuda melalui karantaruna. Dari Lampu Tengah, Lampung Visual.com Iswan Rudi mengabarkan.